Intro Salam, Halo Sobat One, Brody Mimi Wah, tidak terasa kita sudah memasuki minggu persiapan pertandingan Fightnet 43 Walaupun di Fightnet kali ini tidak ada perebutan gelar sabuk juara Namun ada potensi besar untuk menampilkan pertandingan yang seru dan akan terjadi di Fightnet 43 Dan pembahasan kita pada video kali ini, kita akan menyoroti pertarungan Komeniven Pertandingan antara Alwin Kincai Simacan Kerinci melawan Satria dari Majapahit, Mohamad Sofi Bagi sebagian penggemar MMA, banyak penonton yang lebih menikmati pertandingan stand-up fighting Karena dari stand-up fighting inilah potensi knockout indah akan lebih besar dibandingkan dengan ground fighting Maka dari itu pertandingan antara Alwin Kincai melawan M. Sofi Akan menjanjikan duel adu striking yang seru Mengingat kedua fighter memiliki style fighting yang sama-sama mengandalkan striking M. Sofi adalah salah satu fighter yang memiliki teknik striking terbaik di kelasnya Berbeda dengan Alwin Kincai, M. Sofi lebih menitikberatkan permainan yang taktis namun bertenaga Hook kanan terbaiknya dapat dilihat saat dia berhadapan dengan Budi Nanto pada Fightnet 2 tahun 2016 lalu Sangat menarik untuk dinanti apa yang akan terjadi mengingat Seperti yang Bung Frasino katakan tadi, keduanya ini bersiap-siap akan melemparkan Boom! Kukulan Tentunya, oh! Kenali-loki Kita lihat duanya sangat fokus sekali untuk strikingnya Sudah dua menit kurang lebih berjalan Ronde pertama ini masih tampak sangat berhati-hati kedua fighter sambil sesekali Melemparkan tendangan Sangat waspada Berusaha meng-counter Budi Nanto Tampak M. Sofi terus mereset mendukkan Bagus Bagus sekali counter straight dari Budi Nanto Sangat ancang-ancang, sangat-sangat mendebarkan ini M. Sofi ini sudah dikeker-keker ini Sudah dikeker-keker Sudah disudutkan ini Oh! Kukulan keras Bahkan saat melawan Andika The Monster Mamesa Kukulan M. Sofi terlihat lebih cepat dan lebih banyak melakukan inisiatif serangan Pertandingan itu akhirnya dimenangkan oleh Andika Mamesa dengan teknik rare naked choke Yang memaksa M. Sofi untuk melakukan tape out Apakah berhasil side control? Berhasil dilakukan oleh Andika Dan Kita lihat apakah Dan dia sudah bisa memepetin Menekan ke KX juga Serangan lutut baik sekali Tadi dilakukan dari posisi side control Oke Dilempat WB Bersalam Pas Masih belum Kembali posisi back Uhh Bung Cukup berbahaya Paka satu rear neck kecup Sudah masuk Hati-hati Dan ANDI Dan Andika Mamesa Pemenangkan pertandingan ini Dengan Submission Di Rondas Walaupun pukulan-pukulan M. Sofi sangat berbahaya, apakah senjatanya itu mampu merobohkan fighter sekaliber Alwin Kincai? Seperti yang kita ketahui, Alwin Kincai adalah salah satu fighter yang paling tahan pukul di kelasnya. Bahkan pukulan paling kuat yang dimiliki oleh fighter seperti Ahong tidak membuat Alwin Kincai kehilangan kesadaran seperti korban-korban Ahong sebelumnya. Main event malam ini, Ahong melawan Alwin. Dua orang KO artis. Kita lihat apakah Ahong, oh maju saja dengan saya. Namun apapun yang terjadi di Fight Night 43 nanti, pertandingan ini akan menjajikan duel adu striking yang seru. Alwin Kincai yang menguasai bela diri kickboxing seringkali menghujani lawan dengan teknik-teknik striking dan knee yang begitu brutal. Setelah empat kali mengalami kekalahan beruntun, Alwin mencoba bangkit pada Fight Night 38. Korbannya adalah Sarif Saipuddin yang harus merasakan hujan tinju dan ground and pound dari Alwin Kincai si macan kerinci. Sepertinya juga kedua fighter mencari break. Mencari break ya karena faktor hinduran di setempat ini. Dan tadi low kicknya tadi juga mungkin pas sudah berpengaruh. Berasa begitu dia duduk di corner, terus berasa wah ini sakit nih. Jadi kalau mungkin bisa dibawa ke bawah mungkin juga agak bisa mengurangi pressure-nya juga. Ini dia, apakah dia bisa pass the guard ataukah dia akan melakukan ground and pound dari sini? Ini dilewati dulu. Ini dilewati. Sudah berhasil. Oh, kumpulan yang mengejar. Dan dats it up. That's a knockout. Apakah Striking M. Sofi mampu merobohkan kokohnya Rahang Alwin Kincai? Untuk menuntaskan rasa penasaran, saksikan pertandingannya pada Fight Night 43, The Contender Fight, Sabtu 6 Maret 2021, hanya di TV One. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.